Pemirsa Gubernur Bali Wayan Kostar meluncurkan haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan di kalangan Arde Chandra Art Center dan Pasar. Peluncuran haluan Bali ini dihadiri ribuan masyarakat berbagai kalangan dan juga para pejabat penting di lingkungan Provinsi Bali. Pemirsa Gubernur Bali Wayan Kostar secara resmi meluncurkan haluan pembangunan masa depan Bali 100 tahun Bali Era Baru bertempat di kalangan Arde Chandra Art Center dan Pasar yang disaksikan ribuan masyarakat Bali. Dalam pidatonya, Gubernur Bali menegaskan haluan yang akan dimulai dari tahun 2025 hingga 2125 ini menjadi pijakan pemimpin Bali dalam membangun Bali hingga 100 tahun ke depan. Menurut Gubernur Kostar, haluan ini menjadi tonggak sejarah yang komprehensif dan fundamental dalam menjaga manusia, budaya, dan alam Bali dalam satu abad mendatang. Dalam kesempatan ini, Gubernur Bali turut mengaparkan isi dari haluan tersebut secara detail. Konsep Bali masa depan ini dirancang berdasarkan tiga alur waktu atau Trisamaya, yakni Atita atau masa lalu, Wartamana atau masa kini, dan Anagata atau masa depan. Dengan melibatkan berbagai komponen untuk menyusun konsep Bali masa depan sebagai haluan pembangunan Bali dengan arah dan strategi yang jelas, terukur, dan berdimensi jangka panjang sampai 100 tahun ke depan demi kesucian dan harmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Serta untuk memuliakan generasi Bali sepanjang zaman. Haluan pembangunan Bali 100 tahun ini melalui tahap pembahasan oleh DPRD Provinsi Bali dan telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Haluan pembangunan Bali masa depan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Dalam regulasi ini, Provinsi Bali tidak saja fokus kepada pelestarian adat dan budaya, namun juga beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan kuatan. Dari Denpasar, Wiradana, INews, melaporkan.